Halo guys, ketemu lagi dengan saya Aksol Risa. Hari ini saya akan membahas buku Nasional Geographic Kids. Jadi saya memiliki 6 buku Nasional Geographic Kids, yaitu Dinopedia, Tubuhpedia, Reptilpedia, Lautpedia, Faunapedia, dan Antariksapedia. Dan kali ini kita akan membahas buku Antariksapedia. Jadi buku ini penerbitnya adalah KPG, Kepustakaan Popular Gramedia. Dan penulisnya adalah David A. Aguilar. Jadi buku ini tebalnya adalah 191 halaman, full cover, dan full color. Jadi di dalam buku ini ada 70 lebih ilustrasi membuka berbagai benda antariksa, termasuk planet-planet yang baru ditemukan. Foto-foto luar biasa cincin Saturnus, bulan Jupiter, bintang-bintang di galaksi, dan banyak lagi. Bacaan menarik berisi penjelasan yang jernih mengenai penemuan-penemuan terbaru dan terbesar dalam astronomi, dari jat gelap sampai wujud permukaan Mars, kunjungan ke-13 planet dalam tata surya kita, urutan peristiwa sejarah penemuan bidang astronomi, riwayat alam semesta dan tempat tinggal kita di dalamnya, tips pengamatan bintang termasuk lambang teropong yang menunjukkan cara dan arah mengamati pemandangan alam antariksa yang luar biasa. Jadi, jadi alam semesta kita dimulai dengan ledakan besar. Dan alam semesta kita terdiri dari 73% energi gelap, 23% jat gelap, dan 4% alam semesta yang kita ketahui. Jadi, di tata surya baru kita terdiri atas semua planet, asteroid, dan komet yang mengelilingi bintang yang kita sebut matahari. Dan 13 planet itu adalah Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Ceres, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto, Haumea, Makemake, dan Eris. Mulai perjalanan akbar kita di antariksa. Pertama, Venus. Venus adalah benda langit paling terang ketika setelah matahari dan bulan. Merkurius. Merkurius adalah planet yang paling dekat dengan matahari dan yang terkecil. Kemudian, Matahari. Matahari adalah bintang paru bayar. Kemudian, Mars adalah planet yang paling dekat dengan bumi. Ceris dan sabuk asteroid. Ceris adalah salah satu planet kerdil. Clarifikasi yang ditetapkan pada 2006. Kemudian, Jupiter. Jupiter adalah planet terbesar di tata surya. Jupiter punya setidaknya 66 bulan. Empat bulan terbesarnya bisa dilihat melalui teropong binokular. Keempat bulan tersebut disebut bulan-bulan Galilean karena ditemukan oleh Galileo pada 1610. planet Saturnus. Planet Saturnus. Kini kita sudah tahu bahwa semua planet gas raksasa memiliki cincin. Tapi, hanya cincin Saturnus yang bisa dilihat dari bumi dengan menggunakan teleskop. Kemudian, planet Uranus. Planet Uranus adalah planet raksasa. raksasa dingin. Kemudian, Neptunus. Kemudian, sabuk Kuiper. Sabuk Kuiper adalah kumpulan asteroid. Pluto. Selama 76 tahun, Pluto didaulat sebagai planet kesembilan di tata surya kita. Tapi, pada 2006, Pluto telah dipindah ke kelompok planet kerdil. planet kerdil selanjutnya adalah hau mea. Planet kerdil selanjutnya adalah make-make. dan planet kerdil yang terakhir adalah Eris. Komet. Dari semua objek di langit malam, komet lah yang paling spektakuler. dan akhirnya kita pulang ke bumi. Di akhir buku ini terdapat urutan peristiwa di tata surya dan perjalanan kehidupan manusia di bumi. Oke guys, jadi saya sudah mereview buku Antariksapedia ini. Bagaimana menurut kamu buku ini? Bagus sekali bukan? Oke guys, jangan lupa like dan subscribe di channel saya. Bye!